Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi ya modul 10 nih disini kita bakal belajar bikin amazon rds rds itu relationship database service jadi gimana ya mirip, mungkin kalo yang ada pernah install, pernah bikin database dia kan biasanya kalian install di server dalam hal ini mungkin kalian pikir bakal di install di ss2, di cloud kan kan ini server cloud nya, enggak, tapi ini kayak bagian terpisah jadi kita bikin kayak segmentasi sendiri buat, oh ini cuma buat service database nya aja jadi secara gak langsung ini terpisah dari misalkan komputasi-komputasi yang lain jadi enaknya di cloud itu, karena kita mungkin karena di cloud ini model nya nanti bakal jadi serverless karena itu nanti rds nya service nya terpisah, punya alamat IP sendiri segala macem, kemudian mungkin ada bagian apa lagi terpisah intinya kayak gitu jadi kita bakal bikin satu instance rds nah itu yang bakal kita gunakan sebagai database nya tapi dia bukan dalam server sebenernya masih bentuknya server tapi bentuknya udah seperti terpisah seperti itu jadi cuma database nya saja oke disini kita lang, ini sudah sandbox nya sudah nyala ini sudah saya bikin juga dua-dua bahasa inggris dan bahasa indonesia karena saya biasanya kebingungan kalo soal bahasa indonesianya saya tulisin oke, sekarang kita bakal yang pertama itu adalah kita menyiapkan instan db rds db itu database ya rds itu relationship apa sih, database relationship database service oke kita pilih ke bawah kita service ini, makanya saya enak baca sini di service, kemudian database service, database nah disini kita punya rds ini bisa kalian klik ini saya bikin favorit aja karena saya butuh ini nanti mungkin banyak nah ini tinggal bisa kita klik tunggu sebentar nah kemudian kita bisa langsung bikin create database disini tapi saya biasanya jarang disini kita bakal masuk ke menu database nah disini juga ada menu create database sama nanti jatuhnya juga kesitu oke disini kita bakal create database nah method nya disini kita pilih yang easy create disini karena kita masih introduction kita bikin yang mudah-mudah aja dulu oke easy create nah disini pengaturan engine type kita pilih dia mintanya adalah SQL server nah ini dia nah disini ada banyak jenis engine nya ada aurora, msql aurora, posql sql msql, mariadb, posql sql merokal dengan sql server ini jenis-jenis database nya ini kok ada aurora, msql sedangkan disini ada msql aurora, posql sql disini ada posql sql bedanya apa? bedanya itu ini kayak jualannya AWS gitu jadi mereka jualan kalau aurora, msql ini lebih cepat daripada msql yang standar sedangkan aurora, posql sql ini lebih cepat daripada posql sql aurora, msql ini lebih cepat katanya 5 kali daripada msql yang posql sql ini 3 kali daripada posql sql biasa nah kalau yang ini microsoft sql server ini yang punya windows nah kita bakal pakai yang ini saya modul kemudian db instan nya diminta free tire nah setelah saya cari db instan ini gak ada lagi yang free tire beda dengan msql ini msql instan nya masih punya free tire dengan 2 virtual cpu 1 gigabit ram nah sedangkan microsoft sql server itu gak punya maka dari itu biar gak terlalu berat juga saya bakal karena emang kita cuma pengen install ya kita gak perlu yang gede-gede kita pakai ini aja yang dev test ini sudah saya coba bisa dipakai kok oke kemudian di bagian engine type sudah sorry di bagian db instan ini ibarat kata server nya itu seberapa gede spesifikasinya seperti itu ya nah disini kita bakal pakai 2 virtual cpu 8 gigabit ram karena kita gak punya yang free tire seperti itu kemudian kita checkbox auto generate password dia ada di bawah nah dia ada di mana dia ada di credential management kita pilih save management nah disini kita auto generate sebenarnya kalian bisa bikin password nya default oke sebelumnya disini ada username nya admin seperti itu ya admin nah kita bakal bikin password kalian bisa auto generate atau bikin password nya disini karena di modul mintanya auto generate kita klik auto generate nah dia bakal bikin password nya otomatik seperti itu ini digunakan buat apa ini digunakan buat kita nanti login buat pengakses rds nya seperti itu kalau sudah kita ke bawah ini ikutin aja langkah ini kita buat basis data bakti krik tunggu sebentar nanti kita bakal dapet notif ini lumayan lama ya oke nah disini kita dapet notif sorry kita close aja view credential detail ini jangan di close karena kita tadi adalah auto generate password kita harus ngeliat password nya apa nah disini di klik nah ini kita dapet user buat login dan password nya kita bikin notepad aja catatan ini kita copy admin ini password nya ini ini password buat login nya nanti oke close nah disini status nya masih keriting kita tunggu aja ini lumayan lama bikin database nya sampai dia nanti udah available kita tungguin aja sambil nunggu itu kita bakal nah ini nanti kita langkah kedua mengundu dan menginstal SQL Server Management Studio ini bisa kalian download disini kalian download aja klik nah kalian download kalau yang saya sudah saya install bentuknya seperti ini nah ini SQL Management Studio tunggu sebentar loading nah disini saya pakai yang faxing 19.3 nah bentuknya seperti ini nanti kita bakal nge-remote RDS nya dari sini seperti itu atau kalau yang gak punya sebenarnya disini kita disediain EC2 ya Amazon EC2 ini saya kasih lihat jadi di lab ini sandbox lab ini kita sudah disediain EC2 Amazon EC2 nah namanya Windows Workstation Windows Workstation nah ini kita bisa coba saya buka introduksinya ini kita bisa buat nge-remote nanti RDS nya saya kasih lihat tapi setelah saya coba saya cobain ini termasuk lumayan lambat karena spesifikasinya adalah instanya tipenya TR2 Micro ini kecil banget nah disini saya bakal kasih lihat buat nge-remote sambil nunggu ininya masih statusnya keriting ya keriting nanti saya tunggu sampai dia available baru kita lakukan lakas selanjutnya nah disini saya bakal kasih lihat buat ngakses yang instant Windows mungkin yang di video pertama itu kan kita ngakses yang EC2 itu kita cuma ngakses instant dari Linux nah sekarang kita coba ngakses instant dari Windows kita bisa klik connect nah disini error gak masalah kita pilih yang RDP client nah disini kita bakal download download remote desktop file nya ini bisa langsung kita klik nah seperti ini kita klik lagi kita connect jadi Windows itu sebenarnya udah punya remote desktop client remote desktop client nah ini dia remote desktop connection seperti itu ini kita pake buat apa buat nge-remote nanti Windows jadi di di Linux itu protokol buat remote biasanya kita pake SSH sedangkan di Windows itu SSH nya gak punya sebenarnya bisa di install tapi tapi standar Windows itu dia pake RDP remote desktop protokol seperti itu nah disini passwordnya apa passwordnya adalah bisa kalian klik yang ini instruction nya kalian baca ke bawah disini bisa kalian connect sebenarnya pake Windows pake Chrome pake Mac Chrome remote desktop tapi disini saya bakal pake RDP eh RDC remote desktop connection nya nah username jelas administrator passwordnya adalah welcome1 seperti ini oke kita pasti oke hmm hmm kok gak mau ya kita tulis aja ya karena biasanya error disitu dia oke oke nah disini kita pilih yes kita tunggu sambil kita nunggu yang ini masih keriting ya oke nah ini kita bakal nge remote yang ini ec itu dia kita tunggu sebentar ini kalau gede kita kecilin nanti kita tunggu dia loading nya lumayan lama tapi spesifikasinya kecil maka dari itu ketika saya pengen install apa ini SQL management studio itu lumayan lemot makanya saya gak rekomendasikan buat pake instance yang dikasih di lab ini karena terlalu lemot buat kita nge remote nya kalian bisa install di host kalian nah ini dia bentuknya seperti ini nah kalian ini loading nya belum ya yes kalau soal download ini cepet karena dia deket dengan server nya oke ini windows server kayaknya nah karena ada server manager dia windows server oke kita tunggu sebentar sebelum sambil nunggu itu saya kasih liat juga yang lain dc2 saya kasih liat sambil nunggu ini loading nya lumayan lama nah kita bisa nge remote dia karena di bagian security di security group nya kita liat yang inbound rule ini kita edit inbound rule dia sudah di kasih rule tipe nya protokol ldp dia depot nya 3.389 itu di allow buat kesemuanya jadi kita sudah bisa ngeakses nya karena ini server security group nya sudah di allow yang protokol 3.389 seperti itu ya oke ini buat yang instan nya kita kesini oke udah selesai nah liat di bagian sini RAM nya aja cuma 1024 MB seperti itu ini kita belum melihat aneh apa prosesor nya coba kita kontrol lt delete bisa gak oh gak bisa send nya gimana tax manager kita liat loading nya lumayan lama CPU nya cuma ada 1 core itu dia makanya ada remote kalau kalian pengen coba install nanti bisa disitu ya oke kita close aja karena kita gak pake itu kita pake yang ini di host buat nge-remote nya nanti kita liat sudah status nya apa status nya masih keriting oke kita tunggu aja ya sekarang status nya masih keriting oke ini status nya sekarang sudah backing up coba kita refresh lagi oke masih backing up ya belum available kita tunggu aja lumayan lama ini nunggunya lumayan lama ya kenapa gak dilanjutin langsung ke tugas basis data karena disini ada pilih modifikasi ya nah ini saya pilih modify sekarang saya lihat ya connectivity kita pilih database nya status nya masih backup kan tadi kemudian kita pilih connectivity and security ini kemudian kita pilih security nya kemudian public accessibility nya masih no kan nah disini nah buat gantinya kita perlu modifikasi nah disini modify nya masih ini buram belum bisa di klik nah dia bisa di klik ketika status ini sudah availability makanya saya turut tunggu dari tadi seperti itu ya jadi harus bersabar karena ini kayaknya memang SQL server ini yang SQL server punya microsoft ini lumayan berat seperti itu database nya oke akhirnya setelah menunggu lumayan lama ini status nya sudah available ya udah available sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga ketiga itu apa jadikan basis data anda dapat diakses secara public jadi default awalnya ini basis data kita ini gak bisa kita remote jadi kalau kita pengen remote pakai yang ini SQL management server management studio ini kita gak bakal bisa kenapa? karena belum bisa kita kasih hak akses ke public seperti itu kita coba bikin di klik kemudian di bagian sini kita kan udah pilih ke bagian tadi saya udah kasih lihat ke bagian security nah disini public access nya masih no disini kita klik modify oke kemudian scroll ke bagian bawah connectivity oke kita pilih additional configuration kita pilih public accessible nah di klik oke kalau sudah scroll ke bawah kita continue kita gak ada pengaturan yang lain continue aja just modify defy instant oke ini kita modifikasi sudah sekarang kita pengaturan vpc security group nah disini kita bakal nyari ap public kita sebenarnya ini kalau bisa kalian pakai atau enggak tapi kalau saya biasanya saya jarang sih pakai ap public karena sering berubah-ubah ini ap public kita kita bakal pakai ini buat bikin role di security group nya oke nah sekarang kita pilih lagi ke database ekds database kita udah masuk disini ekds kemudian kita pilih database nah kita pilih yang database tadi kita bikin oh udah ada modifikasi ya oke masih belum selesai gak apa-apa sambil itu kita bikin security group nya ya dia masih modifikasi oke database kemudian kita pilih vpc group connection and security kemudian kita pilih vpc ini di bawah vpc nah ini security kita klik aktif ini virtual security group nya nah kita klik lagi security group nya disini nah di bagian inbound inbound rule kita tambahin edit inbound kita ada derul ini gak usah kita hapus ada derul kita pilih mysql mssql service mssql nah dia bekerja dimana jadi gini kalau kita pilih disini misalkan kita pilih ssh nah nanti berubah port nya disini dia memakai protokol transport cp port nya adalah 22 nah kalau kita mssql mssql microsoft mssql server itu dia di port 1433 seperti itu nah di bagian custom ini kita pilih ip kita kita punya ip public ini ini kita copy aja copy kemudian kita paste ini kita ganti prefix 32 seperti itu nah seperti ini ya prefix 32 kemudian save rule oke ini kita udah satu nanti saya kasih liat kalau saya biasanya jarang pake ini ya saya biasanya langsung tembak semuanya tembak semua ip public bisa gitu ngakses tapi secara security itu gak aman kenapa ya karena semua orang bisa ngakses database kita tapi permasalahannya kita yang di Indonesia ini kan ip nya bisa pake punya telkom punya apa ekonet paling gak itu ip nya adalah kita punya ip public tapi ip public kita ini ganti-ganti nah itu kan merepotkan kalau kita harus bikin security group nya lagi bikin lagi bikin lagi seperti itu makanya biasanya setembak public tapi kalau kalian memang punya ip public itu lebih aman kenapa? karena yang bisa ngaksesnya cuma yang punya ip public ini seperti itu kalau sudah ini saya pengen ngecek ininya dulu ya kayak gitu di bagian instant kita pilih database ini statusnya oke udah available kita udah bisa buat remote nya kita klik database nya nah di bagian endpoint nya kita butuh endpoint nya endpoint nya mana endpoint nya sorry connective security copy endpoint endpoint nya mana oke ini endpoint nya sorry kita copy kita pakai ini endpoint nya saya catat disini aja di notate biar terlihat nanti butuhnya oke ini kita ganti kesini kemudian disini kita pasang koma ini koma ini buat port nya koma 1433 kemudian disini autentifikasinya ada banyak jenisnya kita pakai SQL server authentication kemudian kita masukkan username password kita login SQL server authentication sudah kemudian for login default admin dan password yang tadi kita dapat nah ini dia makanya tadi di copy karena password nya gak bakal muncul lagi seperti itu oke connect oke ini udah connect ya gak ada masalah kita udah connect ini mencoba masih tanda tanya karena dia masih nge-loading sampai dia tanda tanda apa bukan tanda tanya ini database nya kalau kalian pengen ngecek database nya atau bikin database baru oke seperti itu nah sambil nunggu itu saya pengen ngeubah security group nya sebelumnya kan kita punya security group ini yang saya bikin yang rule nya tadi saya cerita kalau dengan dengan IP yang spesifik public seperti itu itu bakal bermasalah karena kita punya IP public itu bakal ganti-ganti yang dikasih dari telkom atau ISP kita ya telkom atau e-connect seperti itu nah untuk itu kita bakal ganti ini kita edit saya jarang pakai yang prefix seperti ini IP public saya biasanya langsung tembak ini IP prefix 4 seperti ini jadi spes aja bisa ngeakses karena kita tahu IP public kita berubah-rubah seperti itu oke save rule sambil nunggu ini ya oke nah ini sudah kalau kita pengen bikin database klik kanan new database sebentar lumayan lemot karena lumayan jauh seperti yang jaraknya server database ok ini sudah new database misalkan databasenya coblak owner nya ada gak pengaturan owner gak ada kalau sudah kita ok nanti dia muncul disini databasenya tunggu sebentar oke ini databasenya seperti itu buat pemakaian database gak bakal saya jelasin di video ini ya nah saya masih pengen tambahan aja selain saya biasanya kalian bisa pakai Microsoft SQL Server Management Studio kalian juga bisa pakai ini kalau saya biasanya pakai The Beaver The Beaver ini sama buat nge-remote database juga ini saya close aja kita code sesetnya sama ini saya pakai kenapa saya pakai ini karena dia support banyak database beda dengan yang SQL tadi itu cuma support ke Microsoft SQL Server sedangkan ini bisa banyak databasenya nah disini misalkan delete aja ini apa ini delete ini bekas saya coba kayaknya nah disini saya tambah connection nah disini kita punya bisa connect banyak database makanya saya biasanya pakai ini buat pen test karena dia bisa connect ke banyak database nah disini saya pilih SQL Server localhostnya disini bukan localhost webnya adalah disini oke kalian bisa download di Beaver banyak kok portnya 1433 database nya oke SQL Server username nya admin ini saya biasa pakai buat ngecek database karena dia support banyak database bisa diremark dia paste finish kita coba remote tunggu sebentar ini masih loading kayaknya oh ini udah masuk tapi kelemahan disini saya udah coba pengen bikin database dia gak bisa oh database bisa tapi ngeliat table bisa gak ya oke bisa ini kalau kita pengen ngeliat table nya disini skema dbo ini oh ini master gak ada ya kita close dulu ini misalkan kita pengen ngeliat yang rsadmin scam ird nya bisa kita lihat disini ir diagram nya nah ini seperti ini pengaturan diagram ir nya oke makanya saya seneng pakai sebenarnya pakai di Beaver ini karena banyak yang bisa saya kerjakan dengan ini oke sebelumnya saya gak bisa bikin database tapi ini oh bisa ya bikin database coba create database bismoko oke bisa bikin database saya kira tadi sebelumnya gak bisa oke saya rasa cukup sekian buat pembahasan ini yang apa apa oh ini kita ada tambahan object explorer ya coba kita lihat di bagian Anda dapat menjelaskan struktur basis data realisasi memperluas area di object explorer oh sepertinya di bagian ini ya microsoft studio tadi coba kita cek ada gak object explorer database oh gak ada kita bisa nge-lainnya di bagian CD disini object explorer kita pakai aplikasi buat nge-remote RDS nya oke saya rasa cukup sekian buat pembahasan dari ini lab 10 instant database yang RDS disini kita bakal nge-remote yang microsoft SQL server oke sebelum selesai ada baiknya kalau kalian jangan lupa buat dimatiin lab nya oke akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu buat kalian semua terima kasih selamat menikmati